Intro Pohon besar yang ada di depan puskesmas jarak kulauan kejamatan Jokoroto Jombang ini roboh dan menimpa atabangunan. Hingga pagi ini belum tampak ada petugas yang melakukan pembersihan. Satu bangunan ruang tindakan lansia berantakan tertimpa reruntuhan genting. Atabangunan rusak tertimpa pohon saat angin kencang. Satu ruangan puskesmas yang hanya melayani rawat jalan ini masih tampak berantakan. Satu bed tidur dan kursi roda masih kotor tertimpa genting. Mohamad Rifai, penjaga puskesmas mengatakan kerusakan terjadi di bagian atap hingga menimpa satu ruangan tindakan lansia. Ruangan ini terpaksa ditutup sementara waktu hingga ada pembendahan dari dinas. Pengobatan Pengobatan Ini lho Pak lansia yang sepuh-sepuh Ini ada sama alat-alat ada yang rusak tidak tadi di bawah? Tidak, tidak ada yang rusak alatnya. Hanya atapnya yang rusak. Sementara nanti ditutup atau difungsikan? Ya untuk sementara ini Pak Dipenai dulu Dipenai dulu, dibetulkan dulu Ahmad Nursali salah satu warga yang menceritakan insiden angin kencang ini terjadi saat hujan lebat terjadi pada minggu petang. Angin kencang datang dari arah utara menuju arah barat dan kembali langsung menyapu pohon dan bangunan yang dilewatinya. Beruntung dalam insiden ini tidak ada kurban jiwa. Angin dari utara ke barat habis itu 10 menit kembali lagi angin buntar itu tinggi langsung kuat. Yang terkena apa aja ini Pak? Rumah-rumah sama pohon-pohonan itu di rumah sana banyak 10 santren gitu banyak 10 rumah. Saat ini warga secara mandiri masih membersihkan pohon tumbang di depan rumahnya masing-masing. Warga menunggu petugas untuk melakukan gotong royong membersihkan pohon besar yang tumbang di sepanjang jalan. Akibat insiden ini kerugian warga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jombang, saya Fulmo Alimin melaporkan.